Belanda telah mengirim kendaraan lapis baja ke Ukraina dan mempertimbangkan untuk mengirim senjata berat tambahan. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di akun Twitternya Selasa, tanggal 19 April tahun 2022. Rutte menyebutkan pengiriman kendaraan lapis baja dilakukan setelah ia melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Dalam panggilan telepon dengan Zelensky, Menteri Pertahanan Belanda Kac Saolongren dan saya menyatakan dukungan kami saat Rusia memulai serangan baru. Belanda akan mengirim material yang lebih berat ke Ukraina, termasuk kendaraan lapis baja, bersama dengan sekutu. Kami sedang mencari memasok material berat tambahan, kata Mark Rutte. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada tanggal 24 Februari, bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina. Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Menurutnya bahwa operasi itu ditujukan untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina. Sebagai tanggapan, Barat memperlakukan sanksi skala luas terhadap Rusia. Namun, Putin kembali mengancam bahwa negara-negara Barat yang memasok peralatan dan persenjataan membantu Ukraina akan mendapat kompensasi setimpal dari Rusia ke depannya. Diberitakan sebelumnya pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan 133 pesawat tempur Ukraina, 458 kendaraan udara tak berawak, 2.246 tank dan kendaraan lapis baja, serta 252 peluncur roket ganda, sejak awal operasi militer khusus mereka di Ukraina. Hal itu dikatakan kata jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022, seperti dikutip dari TASS.com. Secara keseluruhan, target berikut telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus, yakni 133 pesawat, 458 kendaraan udara tak berawak, 246 sistem rudal permukaan ke udara, 2.246 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, 252 sistem peluncuran roket ganda, 981 senjata artileri lapangan dan mortir dan 2.146 kendaraan bermotor militer khusus. Kata Jenderal Konashenkov, pasukan Rusia katanya juga sudah melancarkan serangan dengan senjata presisi jarak jauh ke pabrik pembuat baju besi di Kiev dan bengkel perbaikan perangkat keras militer di Nikolaev, kata Konashenkov. Senjata presisi peluncuran udara jarak jauh menghilangkan fasilitas produksi pabrik lapis baja di Kiev dan bengkel perbaikan perangkat keras militer di Nikolaev, ujar Konashenkov. Menurutnya, sistem pertahanan udara Rusia juga telah menembak jatuh sebuah pesawat serang darat Su-25 Ukraina di 15 km selatan Izium. Sementara pasukan rudal dan artileri Rusia menyerang 811 lokasi militer Ukraina. Kata Konashenkov, kemampuan pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Ukraina 15 km selatan pemukiman Izium. Tegasnya, juga, pasukan rudal dan artileri Rusia menyerang 43 pos komando Ukraina, 8 kolom otomatis dengan bahan bakar untuk perangkat keras militer dan 760 area pengumpulan tenaga musuh. Tambah jeneral itu, pesawat operasional taktis menghilangkan 67 area pengumpulan personel militer Ukraina dan perangkat keras dalam semalam. Papar Konashenkov, pasukan Rusia katanya mengirimkan serangan dengan rudal presisi untuk menghancurkan 16 fasilitas militer Ukraina Jumat, tanggal 15 April 2022, malam. Termasuk pengumpulan peralatan tempur musuh dan depot senjata. Tambah Konashenkov, semalam juga katanya pasukan Rusia memusnahkan 16 fasilitas militer Ukraina dengan rudal presisi. Target yang dihancurkan termasuk 11 area pengumpulan perangkat keras dan persenjataan militer Ukraina di daerah berpenduduk Povstanskoye di wilayah Odesa, Barvenkovo, Lisychans, Sri Benoye, Petroskoye dan Opitnoye, dan juga dua depot senjata rudal dan artileri di dekat Nikolaev. Ujar jeneral Konashenkov. Selain itu katanya pasukan Rusia memusnahkan fasilitas penyimpanan pusat radar pengintai dan sistem komunikasi di Tenggara Poltava dan sebuah depot dengan sistem rudal permukaan ke udara di selatan kota. Di pemukiman Gusarovka, area pengumpulan unit Brigade Serangan Udara terpisah ke-95 diserang, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!